Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang penyesuaian tarif air minum pada PT Air Minum Berkah Banua Kalau dikatakan penyesuaian agak-agak bias ya Baik, rekan-dengar apa yang dimaksud dengan penyesuaian dan apa yang melatar belakangi penyesuaian tarif di PDAM Kabupaten Tanah Laut Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Laila, silahkan Bu Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Kita dari PT AM Berkah Banua, perkenalkan kita Ibu Laila menjelaskan kronologi adanya penyesuaian tarif Penyesuaian tarif ini memang didasari awalnya memang hasil dari perhitungan audit BPKP Yang kemarin itu diperhitungkan pada audit tahun 2022 yang diaudit di tahun 2023 Kemudian dituangkan oleh adanya peraturan gubernur penyesuaian tarif atas dan tarif bawah Dan ditindaklanjuti oleh dengan adanya peraturan bupati untuk menyesuaikan tarif yang sudah diperhitungkan tadi Perhitungan audit dari BPKP Kalau boleh diungkap Apa yang menjadi hal krusial dari perhitungan audit tersebut Apakah kelihatannya kondisi pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran air Atau karena produksi atau karena yang lainnya Gini Bu, Bapak Penyesuaian tarif itu memang didasari dari adanya pendapatan Kemudian berapa sih biaya yang kami keluarkan dalam perhitungan biaya Kemudian adanya inflasi ya Nah disitu akan terlihat berapa biaya yang kami keluarkan Kemudian disitu adanya tingkat kebocoran ya Kami memperhitungkan tingkat kebocoran sudah berstandar nasional di hitungan dari 25% Nah itu seandainya kebocoran yang istilahnya yang Sebenarnya yang kami ada kemarin tahun 2022 itu 31% ya tingkat kebocoran kami Tapi kami perhitungkan tetap 25% yang berstandar Nah itu terhitunglah dari itu yang menghasilkan bahwa tarif kami Tarif bawah itu kemarin 7.158 per kubik itu Nah tarif bawah itu kemudian tarif atas itu sekitar 11.500 ya Itu bu Oke Nah lalu penyesuaian ini berarti Kalau istilahnya ini ada kenaikan begitu ya Iya begitu ya Artinya Menyesuaikan bu ya Menyesuaikan bu Dimana itu kan istilahnya yang kami Yang harus kami tarapkan itu bu Karena harus sesuai dengan kebutuhan untuk operasional kami Iya Selama ini kan tarif yang kami berlakukan kan Tarif dasarnya itu 5.400 bu Per kubik Nah itu kan sudah merupakan subsidi untuk pemerintah melalui PDM itu ada untuk masyarakat itu Nah yang ada yang sekarang kan karena hitungan kami 7.158 per kubik itu Sekarang kan kami tarif dasar baru 5.400 Nah itu kan berapa sih yang ibarat kekurangan dari yang mencapai 5.000 sekian itu Ke ya dari yang 5.400 itu Nah itu yang ditanggung oleh PDAM setiap kubik terhadap untuk masyarakat itu bu Yang disubsidi oleh PDAM untuk masyarakat itu Artinya meskipun ada penyesuaian ya katakanlah ekstrimnya ini kenaikan gitu ya Kenaikan tarif tapi subsidi pemerintah tetap ada Ya Hanya saja mungkin menurun ya subsidinya atau bagaimana Subsidi pemerintah itu bu Sementara ini ya belum terrealisasi belum ada bu untuk PDAM itu Jadi misalnya itu subsidi itu yang disumbang oleh PDAM sendiri Karena untuk menagih terhadap pelanggan Tarif yang kami melakukan sementara ini Nah itu 5.400 kan itu untuk masyarakat umumnya Tapi kan kalau untuk tarif yang bawah itu 4.000 ya Masih 4.500 ya Yang ada Yang ada Yang ada itu bu Nah kan masih jauh itu Akhirnya kan ya Rata-rata subsidi itu per kubik untuk masyarakat itu Yang di 600 rupiah 600 rupiah per kubik Per kubiknya Oke Nah lalu penyesuaian ini bu Lela diberlakukan sejak kapan? Nah ini kemarin kan ada surat keputusan kan dari gubernur itu Tarif atas tarif bawah perhitungan untuk tanah laut itu kan bu 7.158 per kubik itu tarif bawah bu Tarif bawah Nah kemudian tarif atasnya itu 12.600 12.600 Tapi dengan adanya kemarin peraturan bupati ya Kemarin itu satu kubiknya tarif dasar itu bu 7.200 bu 7.200 Per kubiknya Per kubik itu tarif dasar bu Tarif kelompok 2 Kelompok 1 itu 6.000 rupiah Kemudian tarif kelompok 3 itu untuk bisnis itu 11.600 per kubiknya bu Oke Berlakunya berarti dari awal? Februari 2023 Februari Februari berarti nanti ditagihnya maret ya? Iya Oke Tagihnya maret Dipakai dulu ya Dipakai dulu kita satu bulan kan baru kita tagih itu bu Oke Iya Dan dengan minimalnya itu tagihannya itu 5 kubik ya? Iya Dari 0 sampai 5 kubik gitu 5 kubik Kemudian pemakaian ya ditambah dengan biaya beban ya? Biaya administrasi Oke Nah tadi Ibu Lela menyebutkan ada tarif bawah, tarif atas Ini apa yang membedakan Ibu Lela? Biar masyarakat tahu Iya Tarif bawah itu bu Supaya tahu saya masuk tarif mana gitu ya? Tarif bawah itu tarif yang untuk sosial Misalnya seperti masjid? Seperti masjid Oke Kondok pesantren masuk enggak ya? Kondok pesantren Nah itu masuk kategori tarif bawah kelompok 1 Nah kemudian kalau untuk rumah tangga itu kelompok 2 Tarif dasar Kalau yang diperbub itu berarti untuk rumah tangga itu masuknya di tarif atas Kalau yang diperbub Diperbub ya Tarif atas Itu untuk dia Itu tarif industri sudah Tarif bisnis Begitu ya Oke Lalu dengan adanya penyesuaian ini Bu Lela Dengan adanya penyesuaian ini Apa yang diimbangi oleh PDAM sendiri? Tentu saja kan kalau misalnya Kalau kita menaikkan harga gitu ya Kita ada sesuatu yang kita imbangi gitu ya Ini PDAM sendiri bagaimana? Gini Bu Selama ini kan alhamdulillah PDAM kan sudah berusaha Melalui dengan adanya Perhatian sudah pemerintah daerah Baik itu pemerintah daerah Maupun provinsi maupun pusat Bu Yang digalakan untuk Menggalakan Masyarakat pemakaian air bersih itu Bu Apalagi dalam saat ini kan penggalangan untuk pencegahan stunting Nah itu kan Sangat Air sangat berperan Nah itu sangat berperan terhadap masyarakat itu Bu Jadi kami Sebagai Apa itu Ibarat Penyambung Penyambung Dari pemerintah kan Untuk melayani masyarakat Kami berusaha juga Bu Selama ini Ya alhamdulillah Apalagi dengan adanya Pelayanan kami dengan Banjar Bakula Bu Itu sudah Memasuki wilayah Pesisir Bu Pesisir pantai Apalagi ini sekarang kan Tabunia juga digalakan Bu Nah kemarin Kemudian sudah dua tahun yang lewat ya Daerah Kurau Bumi Makmur Sudah terlayani dengan Air bersih Sangat dirasakan Sangat dirasakan oleh masyarakat Ya Karena kan di saat-saat kemarau Istilahnya masyarakat yang sudah Kewalahan air bersih kan Biasanya mencari kesana kemari Apalagi membeli dengan Harga yang mahal Itu sudah terbantu oleh adanya Penyaluran Air bersih Kepada masyarakat Apalagi yang daerah pesisir nih Alhamdulillah Untuk insya Allah Tahun 2024 ini sudah Terdistribusi Bu Dengan adanya Dari Wilayah Banjarba kula Itu Sangat membantu kemarin Kemudian Untuk wilayah pelehari Alhamdulillah Dengan adanya Bantuan pemerintah daerah Terhadap PDIM Untuk masyarakat itu Bu Adanya Nuas Ya kan Ada bantuan bank dunia kemarin Nah itu Sangat membantu Terhadap masyarakat kemarin Apalagi saat puncak-puncaknya Kemarau kemarin Alhamdulillah Masuk wala panjang kita ya Ya Walaupun bagaimana kami Istilahnya berupaya Sangat Sangat berusaha Betul Pihak kami Untuk melayani masyarakat tanah laut Dan Alhamdulillah Kemarin itu teratasi Bu Walaupun di sisi lain Kadang-kadang ada Yang tidak Teraliri Dan kami bantu Dengan adanya Bantuan Penyaluran Mobil tangki Itu Bu kemarin Oke Dan kemudian di Apa Adanya kemarin Aduan apa Penyaluran air Pak Peji kan Untuk Bantuan masyarakat yang Tidak teraliri air Itu kemarin Saat kemarau yang puncak-puncaknya Itu Masih kemarin Kualitas air Memang itu Sudah Diterapkan kami Bu Dengan adanya Peraturan juga Bu Kemarin kan Ya itu tadi Harus berstandar Adanya main case Kan Bu Tingkat Berapa sih Yang harus Kekaruhannya Berapa Baunya harus Berapa Itu kan Alhamdulillah Kami kan sudah Kami terapkan Setiap bulan Itu Bu Yang jelas Kami Sudah Melakukan Jua Bu Dengan tenaga lab Adanya Kesedaran Walaupun kami Sangat terbatas Jua Ada alat-alat lab Sudah Alhamdulillah Ada Jadi kami Setiap jam Itu sudah Kami lakukan Untuk pengujian Jadi itu Dengan adanya Peraturan main case Setiap Berapa Kami Berapa Bulan Atau dua bulan Sekali Rasanya kami Melakukan Perputaran Atau pengambilan Air Sempel Diuji lagi Untuk lab Provinsi Alhamdulillah Sudah kami Lakukan Jua Untuk Memenuhi Standar Kualitas air Yang disesuaikan Dengan Standar Kemen Case Bu Oke Tadi Ibu Lela Menyampaikan Kita ada Pergub Kemudian Pergub Ada pergub Ada pergub Dan ini Angkanya Ada perbedaan Antara pergub Dengan pergub lalu yang diberlakukan untuk pergub ini yang mana yang diberlakukan untuk pergub ini yang mana Bu Lela ini Bu kalau istilahnya kan kalau peraturan gubernur itu kan sudah dituangkan melalui penetapan tarif atas tarif bawah ada perhitungannya tadi dengan adanya hasil perhitungan tadi yang audit kemudian Bu itu kan karena istilahnya itu kan harus bahasanya kan diturunkan lagi istilahnya peraturan dengan adanya peraturan bupati jadi untuk pengesahannya itu Bu artinya yang diberlakukan di Kabupaten Tanah Laut itu berarti peraturan bupati saya khawatirnya ini nanti karena kita ada banjar bakula jadi untuk yang memakai banjar bakula berlakulah peraturan gubernur untuk yang memakai sumber PDAM kita Tanah Laut berlakulah per bup tidak ya? tidak sama satu-satu oke jadi yang diberlakukan di Kabupaten Tanah Laut adalah peraturan bupati ya tentang tarif dasar kelas satu tadi 6.000 oke kelas dua tadi 7.200 dan kelas tiga adalah 11.600 per kubiknya oke yang ini berarti penyesuaiannya ada berapa persen nih Bu Lela dari dari tarif lama tarif lama yang oh ini oke ini Bu penyesuaian tarif Bu kelompok satu itu Bu dari yang 4.500 ya 4.500 ke 6.000 itu Bu itu sekitar kenaikannya itu ada 11% Bu oke oke kemudian yang kelompok dua Bu dari 5.400 ke 7.200 itu ada kenaikannya Bu sekitar memang ada agak tinggi ya 33% Bu oke kemudian dari tarif kelompok tiga itu dari 8.500 Bu ke 11.600 tadi itu sekitar 31% Bu oke ya 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 lumayan ya lumayan terasa nah ini ini perlu disepahami dengan para pelanggan ya Bu Lela perlu kita sepahami dengan para pelanggan khususnya para pendengar kita yang mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini ya jadi jangan jangan sampai kaget gitu kan nah dari sekarang kan nanti diberlakukannya Februari ya Februari nah dari sekarang kita sudah sudah ngambil ancang-ancang untuk melakukan penghematan untuk melakukan apa ya kayak selalu mengontrol keran-keran kita gitu ya jangan sampai keran masih terbuka ditinggal atau kerannya rusak ya keran-keran yang rusak betul keran-keran yang rusak diperbaiki begitu nah dari sekarang nih kita ngambil ancang-ancang jangan sampai nanti ketika diberlakukan tarif penyesuaian ini masyarakat kaget ya bahkan ada yang biasanya mencak-mencak ya naik biar masyarakat lebih tahu nih dan saya mungkin mau kirim masyarakat pertanyaan mungkin banyak pertanyaan ya memang bagaimana sih keadaan produksi sekarang baik itu maintenance-nya atau harga bahan bakuka atau harga obat-obatan penjernihkan sehingga ada penyesuaian tarif seperti ini Bang Amar atau Ibu itu kan tadi kita sudah kita sampaikan Mbak bahwa biaya operasional itu kan adanya ada biaya bahan kimia kan Bu ada biaya listrik apalagi kan bahan kimia sudah ada kenaikan sangat nah itu masyarakat ya nah kemudian kan itu kan yang utama dulu kan kita Bu biaya listrik bahan kimia terus gaji nah apalagi kan ada untuk perawatan-perawatan perpipaan alat-alat nah itu kan terhitung disitu Pak dengan adanya itu kemudian berapa sih kami yang cuma menagih terhadap pelanggan nah itu kan ada itu tadi ada masih subsidi dari pemerintah melalui PDM tadi itu untuk masyarakat itu ya iya seperti itu ya jadi biar masyarakat biar masyarakat biar para pelanggan kita paham begitu ya penyesuaian tarif ini semata-mata dilakukan ya karena memang adanya kenaikan dari bahan kimia kan kita tahu nih sekarang semuanya pada naik gitu ya ya ada pisang katanya yang menurun ya itu pun pisang banjar ya kalau di Jawa kan tidak lagi ya jadi seperti itu itu yang perlu dipahami jadi PDM pun bukan semena-mena untuk melakukan penyesuaian ini tetapi juga melalui pengkajian melalui pengkajian kemudian ada rekomendasi dari BPKP hasil dari auditnya itu sendiri nah seperti itu dan kalau kita lihat tadi kan memang kenaikannya agak-agak signifikan ya agak-agak signifikan ya masing-masing itu di atas 25% ya di atas 25% nah itu memang memang perhitungannya seperti itu ya ya Bu Lela kadak-kawakah misalnya atau mungkin kan dengan penyesuaian tarif ini memang bisa nanti menutupi produksi insya Allah insya Allah asal rajin bayarnya Bu ya masyarakat sebenarnya Pak Bu kalau diperhitungkan Bu kalau masyarakat itu menyadari dengan biaya satu kubik satu kubik itu kan berapa liter sih Bu kalau kita kalau bak mandi itu berapa kali berapa ya satu kubik itu sebenarnya tanden aja Bu 1,2 liter itu berarti kan satu kubik kurang lebih satu kubik 120 liter itu berarti satu kubik lebih sedikit ya itu kan Bu kalau kita memang menyadari apa makanya kita ya tak irit lah bahasanya kadang-kadang ibarat kadang-kadang jinik putarannya ya Bu kadang-kadang saya nyatuh pembanyu itu nak ada tak buang-buang kadang-kadang masyarakat itu tapi lama rasa nyaman Bu Aibanyu membuka kram lengah itu tadi yang saya maksudkan ini dari sekarang masyarakat kita harus lebih apa ya memperhatikan jadi kalau membuka kram untuk tendon jangan ditinggal lakukan biasa tendon kepenuhan dilihatkan begitu saja kram dibuka karena juga jadi selalu banyak air kita ini apa kayaknya terbuang air yang dibuang itu kan tidak terasa meteran itu jalan apalagi yang pakai penampungan itu itu tidak terasa itu membuka keran semau yang dibayar tidak terasa air keluar terus hitungannya aku bayar makanya padahal yang terbuang itu yang tidak dirasakan karena menyebabkan itu kadang-kadang masyarakat itu ada pelanjakan untuk pemakaian tapi kalau yang benar-benar istilahnya memperhatikan istilahnya cara sistem menjaga banyu untuk supaya berapa kubik sebulannya itu itu istilahnya terlalu dihitungan dalam satu bulan itu berapa sehari bu umpamanya dalam satu bulan bu pak kita kurang lebih 100 ribu bagi 30 hari bu saya cuma berapa sehari kita memakai yang kita pakai untuk keperluan mandi semuanya secara dihitung masak tapi kadang-kadang menyadari kita keperluan kita sangat banyak untuk air itu lagi misi kolam boleh mengganti bayinya jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada para pelanggan dari sekarang kita harus lebih berhati-hati lebih bijak untuk memakai air PDAM kemudian juga lebih perhatian untuk mengontrol jangan sampai membuka kram ditinggal kemana-mana air sampai penuh berhari-hari bahkan sampai malam kemudian juga yang mungkin tidak harus sebanyak itu memakai jangan sebanyak itu kemudian juga sering terjadi juga Bulela drum atau mandi misalnya tidak disadari ada yang bocor sebenarnya ada yang bocor jadi ngisi pada malam hari itu penuh semalaman pagi-pagi itu sisa setengah ini juga perlu dikontrol oleh para pelanggan jadi jangan sampai ini dibiarkan mungkin kemarin-kemarin dibiarkan tidak apa-apa karena masih dianggap airnya masih murah jadi dengan adanya penyesuaian ini dituntut juga kerjasama dari para pelanggan agar kita saling menjaga nah itu dia yang saya maksudkan ya oke miris miris iya miris biar aja katanya untuk instalasi dalam itu kan yang tertanam kadang-kadang kan dibangunan di dalam tanah nah kan setelah materan itu kan tidak terasa itu ada kebocoran akhirnya mempengaruhi dengan tadi materan itu kadang-kadang pelanggan itu tidak menyadari juga tidak menyadari betul jadi harus dikontrol juga apa-apa yang berkaitan dengan penggunaan air jadi harus dikontrol instalasinya juga bisa kan biasanya apa itu selangnya itu kan di belakang gitu ya nah tidak ada sadari ternyata ada yang bocor ada yang bisa lepas selangnya gitu ya jadi air keluar terus disitu nah jadi harus lebih hati-hati diperlukan kerjasama yang yang kuat dengan para pelanggan ya agar kenaikan tarif kenaikan penyesuaian tarif ini ya tidak apa tidak terlalu mempengaruhi jadi kita bisa saling berjalan seimbang ya PDM juga butuh penyesuaian tarif ini untuk peningkatan kualitas ya biaya operasional peningkatan pelayanan dan lain-lain baik saya ke Mas Amar Mas Amar bagian hubungan anggaran langganan bagian hubungan langganan oke baik nah dengan adanya penyesuaian tarif ini Mas Amar seberapa percaya dirinya gitu ya PDAM ya bahwa pelanggan kita akan akan setia ya akan setia dengan PDAM terima kasih Bu jadi kita juga patut apa namanya memberikan edukasi juga terhadap pelanggan kita kenapa dan harus bagaimana ketika posisi tarif itu naik nah jadi di kita juga menyampaikan terlebih dahulu kepada pelanggan sebelumnya bahwasanya memang pemakaian air itu harusnya hemat lah jadi kita ada kalau di peraturan mendagri itu pemakaian air pelanggan atau pemakaian per orang itu harusnya 60 liter per hari nah jadi harusnya dengan 60 liter per hari itu sekitar satu orang itu mungkin sekitar dua kubikan lah satu bulannya jadi kalau di kita harusnya memakai dua kubik jadi kalau misalkan ada lima orang di rumah itu sekitar harusnya cukupnya 10 kubik nah tetapi juga kita sampaikan bahwasannya karena pemakaian ini yang tidak bisa kita kontrol lalu menyebabkan pemakaian yang lumayan banyak nah jadi kita sampaikan seperti itu dan dari kita juga di hubungan langganan kita sampaikan juga bu terkait juga cara penghemat air seperti apa kita sampaikan bu jadi harusnya biasanya mandi berjam-jam habis tengah gedeng jadi harus kita sampaikan jadi pelanggan mungkin diberi edukasi seperti itu kita Alhamdulillah beberapa pelanggan juga dapat menerima meskipun juga ada beberapa yang mungkin tetap karena ini kebiasaan katanya saya itu mandi harus dua derum ada dua gayong bukan dua derum derumnya diangkat jadi di sisi tenis pun juga kita untuk meningkatkan pelayanan ini juga kita ada program terameter program terameter ini terkait dengan teknis akurasi meter kita dan itu memang programnya setiap tahun sekitar hampir 2000 sampai dengan 3000 meter yang harus kita terameter dan itu kita upayakan agar keakurasian meter itu terhadap pelanggan masih ada pertanyaan juga di chat baru masuk seperti yang oke mumpung lagi lagi di hangat baik kita ke suara pendengar selamat pagi adarkan umay di pulau sari iji nanya bu untuk daerah kurau bumi makmur itu kan melalui jalur banjar bekula bagaimana dengan pendapatannya apakah buat kabupaten banjar atau untuk PTAM pelehari pemasukannya oke kemudian yang kedua dari rekan Udin sedunia saya salut dengan rekan Udin sedunia selalu aktif dia apakah ada pemeriksaan berkala dari PTAM terhadap alat ukur meter itu tadi yang disampaikan mas Amar seperti dari diskopdak ada ukur ulang untuk jaminan ketepatan hasil ukuran oke terima kasih baik dua pertanyaan dulu satunya dari rekan umain di klosari kita ambil masalah pendapatan dari wilayah banjar bakula memang dari pendapat banjar bakula itu kami membeli air curah dari banjar bakula provinsi memang itu ada tarif yang kami beli dan kami tampung itu di daerah wilayah bati-bati desa ujung itu di belakang sungai ba'ah itu kan itu sebagai penampungan kami dari banjar bakula kemudian kami suplai ke wilayah bati-bati gunung raja kurau bumi makmur dan sekarang alhamdulillah mau ke tabun ya itu kami membeli air curah itu ada juga per kubik tapi dari sisi lain kami bu memang pembelian air curah itu di bawah dari yang kami distribusi kemasyarakat lagi untuk tarif kami karena kami kan disana itu ada biaya operasi juga nah biaya pembayaran listrik kami juga bu pemeliharaan pertipaan dari kami juga terus biaya pegawai kami juga nah jadi disitu bu yang kami terus pendapatan untuk pendapatan itu memang di diakui oleh PDAM oleh PTAM Berkabanua dan kami timbal baliknya itu kami membayar membayar biaya berapa sejumlah yang tertagih di kilometer yang dari Banjarbakula itu kita dengan Banjarbakula itu bu Lela apakah setiap bulan itu kita misalnya sudah ada target misalnya nanti untuk tanah laut misalnya sekian ribu kubik atau sesuai dengan kebutuhan kita sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan oke tidak bisa istilahnya membatasi apalagi kan sekarang mau membuah operasinya tadi nantinya ke Betamunio itu mungkin kami akan 24 jam berlakukannya biaya operasi kita bukannya biaya operasi waktu yang kita layani ke masyarakat ya insya Allah 24 jam akan kami terapkan sementara ini kan kita 12 jam untuk wilayah Kekura Bumi Makmur sama Bati Bati tadi insya Allah setelah adanya nantinya wilayah semakin memperluas wilayah pelayanan kami kami akan melakukan 24 jam untuk operasi kami penyalurannya ke masyarakat itu oke baik yang kedua tadi Mas Amar tadi sudah dijelaskan tentang sekali lagi mungkin pemeriksaan berkala dari PTAM terhadap alat ukur meteran itu lo ini cinek bener padahal banjunya gimit aja iya ada yang ada keluar jar banjunya tapi putaran main tarus gimana Mas Amar memang Bu sudah yang seperti yang kita sampaikan tadi bahwasannya memang kita ada program yang seperti kita sampaikan adalah peneraan meter namanya Bu peneraan meter ini dilakukan oleh petugas kita teknis yang namanya transmisi dan distribusi nah jadi kita itu dari sekian pelanggan kita sekitar kurang lebih 10 ribuan pelanggan kita kita ada melakukan peneraan yang meternya sudah dikategorikan 3 tahun ataupun 5 tahun ke atas nah jadi kita prioritaskan seperti itu kenapa karena memang kebanyakan water meter meter kita yang sudah di atas 5 tahun atau 3 tahun itu tingkat keakurasinya menurun yang pertama bisa meter itu bisa macet Bu macet yang mana jadi mungkin di sisi itu memang kerugian di jadi jadi ya agak disitulah perhitungan perhitungan kita yang harus kita perhatikan seperti itu nah juga meter itu sendiri biasanya kita akan ganti kalau misalkan sudah dikatakan tidak akurat kita ganti dengan yang baru nah seperti itu tapi ketika apa namanya ketika pergantian water meter yang sudah lama itu tadi terkadang pelanggan ini karena karena merasa meternya itu yang terlalu lambat nah setelah kita ganti yang baru maka kaget padahal itu standarnya padahal sebenarnya pemakaian yang realnya itu adalah setelah pergantian water meter itu nah seperti itu jadi mungkin beberapa pelanggan kita juga sebelum adanya penerbitan pemakaian biasanya kita sampaikan juga ke pelanggan tersebut artinya biar pelanggan ketika membayar nanti tidak inilah tidak kaget lah seperti itu karena itu memang normalnya water meter yang harus diganti tapi yaitu tak kajut masyarakat kemarin kemarin cuma di bawah dari 10 kum setelah tidak ada pergantian nah itu yang kami harus dan PDIM sendiri pun awal memasang water meter itu diuji dulu kan ya mas Amar artinya kecepatannya ini sudah diuji dengan standarisasinya ada metraloginya jadi dari kita beli itu sudah kita kalibrasi kita kalibrasi terus sudah kita terima yang sudah memang benar-benar sudah hasil standar untuk bisa dipasang ke pelanggan lalu setelah begitu mau dipasang ke pelanggan apakah kita periksa lagi ada tenaga ahli misalnya dari PDIM sendiri untuk mengukur akulasi karena memang ada ada jeda kan ya dari sini ke rumah pelanggan gitu kan dibawa hampas kenapa gitu ya mungkin jadi jadi biasanya kalau misalkan ada pemasangan baru bu jadi ketika dibawa dan dipasang itu nanti ada yang namanya pihak teknis kami tadi bu dia setelah dipasang lalu dia akan mengecek meter itu dengan polomo air yang keluar jadi disitu jadi artinya para pelanggan water meter yang dipasang itu memang sudah benar-benar diyakini oleh PDIM itu sesuai dengan standar ya diukur air yang keluar dengan meteran yang tertera jangan sampai di meteran misalnya tertera 2 kubik ternyata yang keluar 5 kubik bah macet berdiam jadi PR banget buat yang harus monitoring lalu pemeriksaan itu mas Amar adakah kayak kalender tetapnya gitu misalnya setiap akhir tahun atau misalnya 2 tahun sekali atau bagaimana begitu untuk jadwalnya sendiri bu kita berlakukan setiap tahun setiap tahun yang mana kita programkan dari apa namanya 3000 misalkan 3000 water meter yang harus kita terak dalam 1 tahun itu kita bagi di dalam beberapa bulan ada beratus dalam 1 bulan seperti itu kita lakukan setiap bulan sampai akhir tahun diprioritaskan mungkin pelanggan yang punya water meter lama karena rentan juga dengan kemacetan namanya barang begitu ya namanya barang apalagi kalau biasanya kan water meter ini berada di luar rumah ya nah di luar rumah ada yang rentan pecah kacanya nah habis pecah kacanya ditahani dimasukin apa gitu ada barang tertahan disitu gitu ya jadi PDM perlu melakukan pemeriksaan dan ini pun harus juga mendapat dukungan dari para pelanggan ya para pelanggan nah pada saat meteran itu misalnya dianggap sudah tidak standar lagi diganti ada yang otot jangan diganti memang ada bu itu juga yang menjadi diingin dikerjasamakan juga ya dengan pelanggan agar kita emang berjalan seiring berjalan seiring artinya PDM dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan kualitas air yang baik pelanggan juga harus mengikuti aturan-aturan ya dari PDM seperti itu oke nah ini ada apa permasalahan katanya pada daerah-daerah tertentu kan tanah laut ini bolehlah ada 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 dataran tinggi gitu ya ada yang gunung apa-apa gitu nah pada saat-saat tertentu di luar dari musim kemarau katanya pada daerah-daerah tinggi itu air tidak mengalir dengan sampai jauh gitu ya ya nah lalu pada daerah-daerah seperti ini tarif kita memang tetap seperti itu ya tapi apakah ada apa ya ada kontribusi lain begitu oke terima kasih ibu selama ini ibu kami kan sudah berusaha masalah pelayanan kami ibu yang maksimal alhamdulillah bu dengan adanya kapasitas yang adanya di PTP sekarang yang dibajuin dengan adanya bantuan luas itu terlayani semua bu yang daerah yang tinggi pun sudah ngalir bu yang daerah yang arah ke yang mana yang paling tertinggi daerah Karanjawa nah alhamdulillah bu apalagi di musim yang sudah musim hujan ada hujannya ini bu 4 meter 5 meter tandun masuk naik bu alhamdulillah bu gak usah pakai musim lagi jadi iya gak ada rencang aja masanya alhamdulillah kami tuh pengaturan palep kami sudah kami lakukan bu jadi merata walaupun di daerah tinggi di daerah dataran yang ujung alhamdulillah bu kami terlayani sudah jadi masyarakat bisa kabar baik untuk masyarakat para pelanggan kita yang berada di dataran tinggi yang dulu sering macet-macet sekarang sudah diupayakan oleh BDIAM sendiri dengan meningkatkan pelayanan jadi sudah dapat merata makanya tadi dibarengi juga dengan penyesuaian tarif dan kualitas air pun yang sudah sampai kepada pelanggan sekarang sudah sudah dapat diakui begitu ya artinya pelanggan kita sudah tidak tidak terlalu tidak banyak yang mengeluh lagi dengan kualitas air kalau dulu kan memang mungkin lagi penyesuaian lagi apa begitu nah lalu boleh lah kita kan membeli di Banjarbakula ya tadi ya Banjarbakula prosentasi dari supply Banjarbakula dengan produksi kita sendiri itu fluktuasinya dimana berapa boleh lah Itu tuh kadang bisa di UAN-OPANG Istilahnya tuh Harus batas ini Kadang bisa sesuai dengan Kebutuhan bu Kalau selama ini Kehadaan masyarakat Jadi yang jelas kami bu Dari jam 5 Subuh ya Wilayah Banjir Bakulai itu sudah dioperasikan bu Jadi pengoperasian itu Selama 12 jam Sampai jam 10 malam ya Sampai jam 10 malam Kalau sekarang sudah 24 jam Yang dibati-bati kita sudah 24 jam Nah bu Apalagi kan di daerah Bati-bati Sudah 24 jam ya Karena disana kan ada perusahaan-perusahaan Yang memerlukan air kita Sudah meminta untuk 24 jam Yang harus Kami layani itu bu Nah daerah Kuro yang baru 12 jam Nah itu bu Makanya itu Insya Allah Dengan adanya penambahan Perluasan jaringan Perpipaan pelayanan kami bu Ke masyarakat Ke daerah pesisir Insya Allah Akan 24 jam lagi Akan kami berlakukan Di tahun 2024 ini bu Oke Yang selama ini Apakah kita Pelanggan kita ini Lebih banyak Memakai air Produksinya PDIAM sendiri Atau lebih banyak Memakai air Produksinya Banjarbekula Wilayah pelayanannya Kan ada batasan Nah kalau Wilayah Banjarbekula Kan wilayah yang Daerah Bati-bati Mungkin kalau dihitung Dengan jumlah pelanggannya Oh jumlah pelanggannya bu Masih banyak wilayah Yang pelayari Oke Nah Lalu apakah suatu ketika Suatu ketika Suatu ketika Di suatu masa Oke PDIAM sendiri Merencanakan Mungkin Akan Apa ya Akan memperbesar Produksi Mungkin Sehingga Mengurangi Mengurangi Biaya Mengurangi biaya Suplai kita Dari Banjarbekula Kalau Masalah Yang itu bu Itu kan Mampukah kita Maksudnya ya Kemampuan kita Kemampuan kami kan bu Selama ini Kami kan masih Masih Kelebihan Kelebihan Istilahnya Produksi Untuk masyarakat Memerlukan air Itu masih Mampu Kami ini bu Untuk tanah laut Untuk pelayari Wilayah dalam kota ini Masih bu Nah Istilahnya Kalau yang Apalagi Banjarbekula Banjarbekula itu kan Sangat Sangat Tinggi lagi Masih banyak Juga bu Yang Di Apa Diperlukan kami Jumlah pelanggan Itu bu Jadi kami ini Insya Allah Dengan Kapasitas yang ada Ini bu Kami Masih mampu Untuk melayani Masyarakat itu Walaupun Istilahnya Dengan Banjarbekula Bisa Antara Banjarbekula Dengan pelayanan Di dalam kota Itu Oke Baik Oke Masih ada Suara pelanggan Eh suara Suara pelanggan Ya Itu masih pelanggan Oke Itu ada Pelanggan yang Nanya Iya Pasti ya Ada orang Playhari Nah Ini orang Playhari Ini Adakah bonus Katanya Adakah bonus Tahun baru Atau promoan Awal tahun Seperti misalnya Pemasangan Gratis Atau Misalnya ada Diskon Pembayaran Nah Itu Terima kasih Kemudian Yang kedua Ada Rekan Sultan Di Playhari Dengan Adanya Penyesuaian Tarif Mudahan Jual Lebih Efesien Layak Konsumsi Dan Meningkatkan Kinerja Bagaimana Nah Oke Baik Dua Pertanyaan Silahkan Dari Urang Playhari Terima kasih Masalah Keterkaitan Bonus Ada Diskon Apa Ini Alhamdulillah Sudah kami Lakukan Adanya Hari Jadi Tanah Laut Terus Untuk Memperingati Hari Ulang Tahun RI Pak Amar Nah Itu sudah kami Lakukan Untuk Adanya Biaya Diskon Pemasangan Tahun Baru Tahun Baru Gak masuk Kalender Cuma Bonusnya Dapat Kalender Dari PDM Bagaimana Nah Kemudian Itu Bu Katanya Untuk Apa Tadi Pemasangan Gratis Nah Itu Pemasangan Gratis Memang Ada Program Masih Berlaku Sampai Sekarang Masih Masih Untuk Siapa Saja Untuk Yang Khususnya Untuk Masyarakat Tanah Laut Semua Pelanggan Pemasangan Baru Yang Belum Sebagai Pelanggan Kami Oke Bagaimana Mungkin Pelanggan Yang Belum Dapatkan Disitu Belum Dilewati Jalur Jaringan Bagaimana Itu Biar Pak Amar Apakah Kolektif Harus Ada 10 Orang Itu Pasti Jadi Untuk Yang Kita Memang Ada Program Mengikuti Program Impress Penggalangan Program Impress Yang Mana Memang Masih Pelanggan Untuk Masyarakat Seluruh Indonesia Jadi Kita Ada Mengusulkan Sekitar 2000 Sambungan Rumah Nah Jangan Nunggu lagi Gratis Yang Gratis Berapa Sampai Kapan Mas Amar 2024 Untuk Kita Pendataannya Saat Ini Masih Masih Berproses Bu Masih Berproses Sampai Dengan 31 Januari Akhir Bulan Pokoknya Sampai Nanti Mencapai 200 Pelanggan 2000 2000 Pelanggan Banyak Jadi 1000 Itu Wilayah Pelahari Yang Dilayani Oleh IPA Kita Yang PTP 1000 Kemudian Di daerah Kecamatan Kurau Bumi Makmur Itu 1000 1000 Jadi Ada Dua Wilayah Oke Jadi Bagaimana Pertanyaan Saya Tadi Jadi Untuk Ketika Ada Rumah Calon Yang Memang Kita Tetap Kita Tampung Menjadi Daftar Tunggu Yang Nantinya Akan Kita Usulkan Untuk Pemasangan Jaringannya Nah Jadi Permohonan Itu Mungkin Kalau Misalkan Perumahan Itu Ada Dari Developernya Untuk Mengajukan Surat Permohonan Pemasangan Gratis Seperti itu Jadi Memang Ada Contohnya Di Daerah Matah Kita Sudah Ada 3 Atau Sampai 5 Perumahan Yang Sudah Mengusulkan Ke Kita Untuk Dimasukkan Jaringannya Tersebut Nah Seperti itu Tapi Kalau Misalkan Itu Daerah Kampung Itu Tetap Kita Ajukan Juga Tetap Dari Hasil Daftar Tunggu Seperti itu Tapi Kalau Yang Regular Memang Kita Ada Kebentuan Kalau Yang Regular Kalau Yang Regular Mungkin Kita Ada Minimal 10 Baru Kita Masukkan Tapi Itu Yang Regular Bagaimana Mas Amar Untuk Pelanggar Kita Yang Baru Untuk Mendapatkan Program Gratis Ini Untuk Mendapatkan Program Gratis Ini Cukup Mudah Bu Jadi Kita Kemarin Sudah Ada Menyampaikan Lewat Formular Online Yang Mana Disitu Cukup Dengan Masukkan Nama Alamat Nomor HP Terus Koto KTP Sama Dengan Lokasi Tadi Alamat Jadi Dia sudah Bisa Menjadi Daftar Tunggu Kita Apakah Area Tempat Tinggal Dari Pelanggan Ini Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Area Tempat Tinggal Untuk Sementara Untuk Yang Gratis Bu Kita Tetap Tidak Ada Indikator Kesitu Jadi Jangan Khawatir Masyarakat Jangan Nanti Sudah Memasukkan Tapi Ternyata Anda Ditolak Karena Area Anda Berada Di Perkotaan Untuk Sementara Masih Kita Tetap Tampung Tersebut Yang Mana Nantinya Untuk Menjadi Kita Adapter Tunggu Yang Kita Usulkan Ke Pesat Jadi Kabar Baik Untuk Para Pelanggan Baru Sabar Sabar Disayang Semua Orang Mulai Sekarang Anda Dapat Memasukkan Identitas Permohonan Untuk Pemasangan Baru Ada Program Gratis Sebanyak 2000 Pelanggan Dengan Pembagian Tadi 1000 Untuk Wilayah Plehari Dan 1000 Untuk Wilayah Kurau Wimakmur Dan Pemati Jangan Lewatkan Kesempatan Ini Bagi Para Pelanggan Ini Cepat Karena Siapa Cepat Dia Dapat Tertunggu Gerecep Gerecep Ada Juga Pertanyaan Tentang Perhitungan Dari Water Meter Kita Kadang Kadang Katanya Perhitungan Itu Hanya De Estimasi Sehingga Sering Terjadi Adanya Ketidak Sinkronan Ini Bagaimana Sistem Pemeriksaan Water Meter Kita Pembacaan Pembacaan Terkait Pembacaan Meter Memang Kita Baca Oleh Petugas Kita Ada Beberapa Petugas Jadi Kalau Di Playhari Contohnya Ada Sekitar Jumlah Petugas Kita Memang Tiga Saja Di Playhari Di Di Memang Membacanya Setiap Tanggal Mulai Awal Awal Bulan Sampai Dengan Pertengahan Bulan Sampai Dengan Tanggal 20 25 Seperti Itu Nah Jadi Di Dalam Tanggal Tersebut Memang Ada Beberapa Yang Ketika Di Lapangan Memang Petugas Ini Ketika Datang Membaca Ada Yang Pegar Kunci Rumah Tersentu Tersentu Meter Di Dalam Jadi Memang Petugas Seperti Itu Ketika Pertama Kali Yang Dia Lakukan Adalah Melaporkan Dan Kita Interuksikan Bahwa Harus Terbaca Besok Lagi Dan Besok Harus Kembali Didatangi Nah Ketika rumah Itu Memang Memang Ketika Sudah Ditinggal Beberapa Kali Misalnya Datangi Tidak Ketemu Juga Maka Dilakukanlah Estimasi Itu Tadi Jadi Kita Kalau Kita Itu Namanya Taksiran Yang Mana Berdasarkan Taksiran Itu Dihitung Dari Rata-rata Pemakaian Yang Sudah Lalu Jadi Itulah Yang Kita Menjadi Patokannya Jadi Tidak Semata-mata Andak Langsung Sekian Mokul Publik Tapi Dilihat Dari Riwayat Pemakaian Ya Seperti Itu Sekarang Sistem Pemakaian Baca Meter Kami Kan Sistem Sudah Pakai Anu Sekarang Sudah Pakai Android Bu Jadi Ada Istilah Kalau Yang Betul Tidak Ada Hambatan Di Lapangan Itu Keakuratan Itu Memang Sudah Fakta Angkanya 95% Nah Oke Nah Yang Katanya Sering Ada Apa Ini Pelanggan Melihat Melihat Sendiri Begitu Pak Meterannya Kemudian Di PDAM Agak Berbeda Bisa Terjadi Seperti Itu Bisa Bu Jadi Kenapa Jadi bisa Terjadi Itu selisihnya Adalah Ketika Pelanggan Datang Dengan Yang Punya Rumah Melihat Bu Ketika Pembacaan Itu Beda Tanggal Atau Beda Pengontrolan Dari Pelanggan Mungkin Pasti Selisih Bu Karena Ketika Petugas Datang Tanggal 20 Si Pelanggan Melihat Tanggal 21 Jadi Ada Keanuan Ada Selisih Disitu Biasanya Harus Dipahami Juga Memang Ada juga Pelanggan Yang Kenapa Petugas Belum Ada Pernah Datang Kerumah Seperti Itu Sudah Ada Nomornya Karena Memang Dari Petugas Itu Dia Tidak Perlu Harus Menyampaikan Memberitahu Kami dari Petugas BDAI Datang Yang perlu diketahui oleh para pelanggan Bahwa Pemeriksaan itu Dari awal bulan Sampai dengan Pertengahan bulan Jadi jaga-jaga pada waktu itu Sudah ada jadwal Masing-masing Belayah Satu lagi pertanyaannya tadi Tentang Rumah Yang Ditinggalkan Dalam waktu lama Apakah Apa Ini Harus dilaporkan Kepada PDAM Atau bagaimana Katanya Kalau misalkan rumah Yang Mau ditinggalkan Oleh Pemilik rumahnya Biasanya Memang ada penyampaian oleh Pelanggan itu Ke kita Bu Harus ada ya Ada yang Pemberitahuan Begitu ya Ini Biasanya mereka Minta segel Bu Minta segel Juga ada Ada juga yang memang Tidak ada pemberitahuan Seperti itu Jadi Ketika Ditinggalkan Lalu kita Biasanya Kalau petugas itu Kita sampaikan Bahwa Tolong Di Tetangganya Tolong disampaikan Ke tetangga Atau dari petugas Nanti biasanya Minta nomor Nomor Pelanggan Kalau misalkan itu Memang Belum ada Nah itu Biasanya Seperti itu Jadi ini butuh Kerjasama Dari para pelanggan Yang memang Rumah tersebut Ditinggalkan Maka Diharapkan dengan Sukarelo untuk Melaporkan Pada BDAM Kalau di segel Mas Amar Masih bayar Kewajiban Apa Administrasi Kalau sekarang Memang Masih Bayar beban Beminimal Jadi Misalkan Dia Tidak memakai Sama sekali Dan misalkan Minta segel Itu tetap Bayar beban minimal Nah iya Kalau Biban minimal Kita memang Kurang lebih lah Sekitar Kalau sekarang 40-50 ribuan Satu pelanggannya Oke Lalu Untuk Waktunya Waktu penyegelan Dengan nanti Minta dibukakan lagi Ada batas waktu Enggak khawatirnya Katanya begini tadi Rumah ditinggal Selama 3 bulan Kalau nanti Desegel Pas datang 3 bulan Gitu kan Minta dibukakan PDAM belum mau membukakan Ada batas waktu Enggak mas Kalau Enggak ada Batas waktu Oke Enggak ada batas waktu Jadi jangan khawatir Aman Aman Bukan Amar Bukan Aman Bang Amar Dalam rangka perawatan Dalam rangka perawatan Dan juga Pelayanan yang prima Dari PDAM Saya ingin tahu juga Memang ada Beberapa rata-rata Kebocoran Untuk di tanah laut ini Untuk Ya mungkin rata-rata Di berapa persen Mungkin di kebocoran Ataupun mungkin Ada kasus pelanggan ilegal Apakah ada gitu Selama ini Kalau Kebocoran itu sendiri Kalau setiap bulan Kita memang ada laporan itu Sekitar hampir Kurang lebih 100 Laporan Yang harus kami Yang harus kita kami tangani Nah itu terdiri dari memang Kebanyakan yang pipa bocor Pipa bocor itu sendiri Memang Yang paling banyak Itu ada pipa bocor Yang di daerah SR Pelanggan Atau pipa Apa namanya Instalasi yang ke rumah Kebanyakan di situ Jadi memang Rata-rata Hampir ya Setiap bulan itu 100 lah Kurang lebih Yang harus kita tangani Seperti itu Kadang ada Lihat bu di jalan Yang air mengalir Air mengalir Sampai jauh Airnya ke laut Dan mungkin ada Seperti yang terakhir tadi Ekstrim sedikit Kalau yang Pencurian itu memang Ada juga Ada juga Ada juga Ya betul Memang kalau jumlahnya Tidak signifikan Tidak signifikan Paling ada Ada Satu, dua, tiga Ada Nah ini juga Butuh penyadaran Betul penyadaran Bahwa air yang diproduksi Oleh PDAM ini Air yang berbiaya Jadi bah Anubanyu Tanah juga Jangan Jangan dianggap seperti itu Jadi air yang dikeluarkan oleh PDAM ini Adalah air yang berbiaya Yang sudah diolah Sedemikian rupa Sesuai dengan Sandar kesehatan Butuh adanya Biaya Jadi Kalau bisa sih Jangan curi-mencuri Kesadaran Kita tahu sebenarnya Ya Bu Lela Salah satu penghambat juga Kenitnya Bu Iya Penghambat kemajuannya Kita tahu ya bahwa Air ini kan tidak bisa digantikan Air Lagi depan Iya Kalau misalnya kayak penerangan Kan masih bisa ya Diganti dengan lilin Diganti dengan lampu teplok Tapi kalau air Tidak bisa diindikan Jadi Peran PDAM ini sebenarnya Sangat luar biasa Dalam kehidupan Masyarakat Dalam kehidupan masyarakat kita Oke Satu lagi Waktunya ternyata Ada Bu Oke Ada lagi ternyata nih Di suara pelanggan Ada Pak Anang Di panggung Anang jadul di panggung Zaman dulu Assalamualaikum Oke Waalaikumsalam 4 petakun Wah ini berapa Mau memasang PDAM Di samping ini ada Sudah Kakawanan Nang masang Kira-kira memasang Ini nyaman ya Lawan apa Sarat-saratnya Oke Terkait pemasangan Jadi Kalau Si Din nih Minta Apakah yang regular Ketika yang regular Langsung aja datang ke kami Ke PDAM Dengan membawa KTP Tadi Bu KTP dengan matrai Seperti itu aja Datang kami Terus nanti Mungkin ada biaya Pendaftaran Oke Kalau dulu ada bayar ya Iya 25 ribu Ketika si Din Hendak Segera dipasang Oke Jadi itu yang kita tawarkan Regular sekitar Kalau sekarang Minimalnya 1,5 1,5 Oke 1,5 Itu tanpa 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 Ada Biaya crossing Jalan asfal Yang pembahannya Nyebrang Jalannya Cuma tanah Itu tanpa Ambatan Kalau ini tadi Ketika Pak Anang Kekawanan di Higa Sudah ada Sudah ada Sudah ada Mengitip Kalau yang mau Yang gratis tadi Mau gratis bisa Bu Itu Karena kan itu klien Tapi tunggu Itu Panang ada Dua tawaran Kesan Pian Bila Pian Hendak lakas Berarti Pian Masuk di Kelas reguler Ya betul Biar 1,5 JT Oke Tapi kalau Pian Hendak gratis Pian harus Sabar menunggu Oke Masih ada Dan masih berlaku Masih ada kuatannya Oke Baik Oke Oke Satu lagi Bu Lela Ada tadi Pertanyaan Oke PDAM ini Mungkin Kedepannya Selain daripada Melakukan produksi Air Anggaplah air mentah Ya Air mentah Adakah Rencana Atau mungkin Program ke depannya Akan memproduksi Air kemasan Katanya Oke Alhamdulillah Itu sudah kami Sudah kami lakukan Bu Sudah Kami kan untuk Apa Air dalam kemasan Ya Pak Amar ya Nah itu sudah Masih dalam proses Bu Oke Karena kan Untuk membuat Daptar halal Apa Kemenhamnya itu Bu Perlu waktu Katanya Paling minimal Satu tahun Itu sudah kami lakukan Kami menunggu aja Lagi Merk yang akan kami lakukan Merk yang akan keluar Sudah 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 Kabar gembira juga Ya Bagi Kita semua Nanti kita juga akan PDAM sendiri Akan Memiliki Nanti Air kemasan Oke Baik Tentunya mungkin Akan lebih murah Ya Kita Melipat otak Oke Baik Ini Beberapa hal Yang dapat Kita berikan Kepada para Pelanggan Ya berkaitan dengan Penyesuaian Tarif Air Minum Dari PT. AM Berkah Banwa Kabupaten Tanah Laut Dan Kita harapkan Para pelanggan Kita dapat Menerima Dengan Apa ya Dengan lapang dada Dengan Upaya-upaya Yang seperti kita Sampaikan tadi Ya seperti itu Oke Saudara pendengar Karena waktu Kebersamaan kita Sudah berada di Penghujung Dan itu tandanya Kita harus mengakhiri Bincang-bincang kita Dalam inspirasi pagi Di edisi hari ini Senin 8 Januari 2024 Ada yang Masih perlu Disampaikan Sebagai closing Bu Lela Atau Mas Amar Cukup Baik Dan terima kasih Bu Lela Sudah bersama-sama Kita disini Mas Amar Semoga PDAM Tanah Laut Akan terus Dapat maju Berkembang Sesuai dengan harapan Amin